Yang juga jadi sorotan saudara Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut tidak ada asap kiriman ke negara tetangga imbas dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa kawasan di Indonesia. Jumlah hotspot karhutlah tahun ini menurun dan terkendali dari tahun sebelumnya. Usai gelar pertemuan koordinasi dengan beberapa stakeholder di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut dampak El Nino tahun ini lebih kecil dan terkendali daripada tahun lalu. Mahfud MD menyebut siaga darurat karhutlah terus dipantau dan operasi darurat akan dilaksanakan. Karhutlah pada El Nino tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali seperti tadi dilaporkan oleh Ibu Kepala JNKD. Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak atau seperti yang seling terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi. Kita akan terus memonitori hotspot yang meningkat.